Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlang Nah saya guys buat teman-teman aku semuanya Dari Sabang sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini Salam harap hal kena sehat dan baik-baik saja Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya Sudah menonton dan mengklik video video aku Sampai sejauh ini guys Dan ya sebelumnya ya seperti kita ketahui bahwasannya Tinggal beberapa hitungan hari lagi Kita sudah meranjak hari kemenangan kita Yang mana sudah menahan lapar Dan dahaga selama 30 hari lamanya Itu berpuasa gitu guys ya Nah jadi di video ini kemarin sore itu Banyak sekali DM-an yang masuk di Instagram aku Itu banyak sekali yang aku ketahui itu adalah Dari Abang Jani 0129 nih guys Karena aku sering chattingan dengan beliau Sering DM-DM-an Tukar pikiran gitu ya Nah jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga ya pulih Instagram aku disini Di sana kita bisa saling kenal dan saling cekat pikiran satu sama lain So dan tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Langsung aja kita tonton videonya Jadi seperti biasa ya Tiap tahun ke tahun Pasti ada Sebuah iklan raya gitu Namun ini bukan iklan raya Petronas sih kayaknya ya Yang berjudul NTB Raya 2021 Hikmah Raya Aida So jadi langsung aja kita tonton video Let's go ums… Kek Aida Kek Aida Kek Aida Baju yang mana lagi cantik Baju bling-bling cetak ke Atau baju kebayang kelas Salamak Haa Yang tu Kak Aida Macam mana buat hombok ni eh So nak cari ke Ais boleh Ni Okay Wow 40 balang 40 balang itu 40 bungkus ya Wow Siapa yang sudah tidak sabar Meranjak hari lebaran Hasil Alhamdulillah Berkat usaha Bisnes Kuih Raya Aida makin maju Dapat beli rumah Dapat beli kereta Paling best Dapat bawa keluarga duduk sekali Jadi ingat Anda positif Anda bertenaga Anda berjaya Kuih Raya Ini kayaknya semacam iklan gitu ya Asyik Iklan iklan Jangan lupa beli 3 percuma satu Penghantaran terus ke rumah anda Semua ada ni bahan-bahan premium ni Kuih Raya Aida Cepat cepat Kopi 19 Kopi 19 Kopi 19 Kopi 19 Bahagia bukan berhenti memiliki semuanya Tak seindah disangka Telah kukurban Pikiran ku bercelaru Jika dulu Semua tambak biru Tapi kini Hanya tepung ku mampu Kenapa 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 kamu nih Aduh Oke guys tunggu sebentar Nah jadi kemarin Apa ya Di wilayah aku itu Memang juga Di setiap perbatasan Dimana-mana itu Memang Para pemudik itu Tidak dibolehkan Untuk pulang gitu ya Gimana ya Orang-orang yang merantau Untuk mudik Pulang kampung Itu tidak dibolehkan Melainkan ada satu syarat Ada satu syarat Harus ada Surat keterangan dari Kepala desa Satu Dan juga dari Rumah sakit Rumah sakit umum Atau rumah sakit apapun itu Yang penting ada keterangan Bahwasannya Bebas dari Kopi 19 Itu betul-betul ditutup Di setiap perbatasan Mau masuk ke Wilayah Sumatera Mau masuk ke Wilayah Aceh juga Itu semua ditutup guys Dan bagaimana Di Malaysia Aku gak tahu Apakah disana Di lockdown juga Tidak bisa Mudik Atau lain sebagainya Oke lanjut lagi Kita tonton video Asik masak rendang Cuy Akhirnya tiba Hari yang mulia Wajah yang penuh Bahagia Kian lama Ku nantikan Saat-saat Penuh senyuman Menikmati Keindahan Hari raya Oke maaf Maaf Aduh aku sampai terharu Aida minta maaf Sebab selama ini Aida terlalu sibuk Aida Kamu tahu tak Masa yang kamu ruangkan Sama kami itu Dah cukup dah buat mak Suasana Syariah Marilah Ada hikmah di sebalik setiap ujian Benar-benar Aida sedar Betapa bertuahnya hidup Aida Salam Aidilfitri Oke guys Nah jadi sampai disini dulu video ini Video sudah selesai Dan yang bisa saya kutip dari video ini Ini adalah salah satu sebuah iklan Yang mana kita adalah Harus menyibukkan diri Untuk berusaha Sekuat tenaga Dan harus positif Bisa membuat kita Akan Gimana ya Usaha keras kita itu Tidak akan membohongi Atau mengkhianati hasil gitu Dan satu hal lagi Jangan terlalu sibuk Dengan sebuah pekerjaan Sehingga-hingga Ya Jarang bertemu keluarga Tapi tersebut Terang sih aku betul-betul sibuk banget Dan aku Betul-betul jarang sekali Untuk jumpa keluarga aku Wah aku sempat terharu sih tadi Mak aku minta maaf Karena hari-hari aku itu Betul Gimana ya Penuh dengan kesibukan aku pribadi gitu Dan orang tuanya bilang Ya Gimana ya Kesibukanmu selama ini itu Sudah cukup-cukup Untuk kami AC Jadi ibaratkan gimana ya Kita bekerja itu Demi keluarga Demi masa depan Tentunya demi orang-orang Yang di rumah Di saat ini menanti kita Semoga Gimana ya Bisa membantu keluarga di rumah gitu Oke geng Jadi bagaimana tanggapan Tentang video ini Silahkan komentar Apa yang bisa kalian kutip dari video ini Satu adalah iklan menurut aku Dan satu lagi adalah Jangan terlalu menyibukkan diri Tentang sebuah pribadi masing-masing Hingga keluarga Tidak Begitu Gimana ya Kita tidak begitu akrab gitu men Dan satu hal lagi adalah Berusaha kerja keras lah Dan positif Dan ya Bekerja keras Tidak akan mengenai Di hasil geng So jadi saya saling hari-hari disini Tunggu mendukkan diri Lebih dan kurang salam Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah Yang salah silahkan luruskan Di dalam komentar Saya salam mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye bye Sampai jumpa